Intro Sobat Lentera, Menteri PAN-RB Memperlakukan atau mengeluarkan surat keputusan Terkait tenaga honorer yang akan diberhentikan Di tahun 2023 Lantas kemanakah tenaga honorer ini setelah tahun 2023 Dan bagaimana sendiri tenaga honorer yang berada di kota Surabaya Serta bagaimana pendapat dari wakil rakyat di PRD kota Surabaya Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahatoni Wakil Ketua di PRD kota Surabaya Assalamualaikum Pak Ahatoni, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Gapak G Ya Pak Ahatoni beberapa waktu yang lalu Menteri PAN-RB sendiri Ini mengatakan bahwa tenaga honorer di Indonesia Ini akan diberhentikan Dihapuskan, begitu Sementara sempat beberapa kepala daerah Salah satunya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi Juga sudah memiliki cara bagaimana Supaya tenaga honorer ini Tetap dipertahankan Di lingkungan pemerintah kota Surabaya Nah, sebagai wakil rakyat sendiri Pak Ahatoni melihatnya seperti apa? Ya, saya melihatnya bahwa Keputusan Pak Menteri Harapan saya tidak sekedar hanya memberhentikan Tetapi ada sebuah pertimbangan berada fakta lapangan Bahwa persoalan utama di Republik ini kan persoalan lapangan kerja Persoalan kemiskinan Dan kemudian Tidak adanya satu kebijakan yang bisa menyelesaikan Pengangguran itu menjadi cepat tuntas gitu Dan akhirnya itu menjadi sebuah beban Yang harus ditanggung oleh pemerintah dari waktu ke waktu Tentang masalah Akan diberhentikannya, akan ditutupnya Sebuah tenaga honorer Oleh Pak Menteri Ini perlu ada penyikapan dari daerah Dan kemarin Kami sudah antisipasi itu Bahkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah Melalui rilis yang kami sampaikan beberapa waktu lalu Dimana pemerintah kota sekarang ini kan Ada tenaga honorer yang cuman cukup lumayan banyak Kemudian kontrak mereka 3 bulan sekali Mereka harus dihadapkan pada kontrak-kontrak Dan ketika itu kontrak 3 bulan itu menjadikan Para tenaga kerja menjadi tidak nyaman Apakah 3 bulan ke depan itu masih bekerja atau tidak Ini adalah sebuah kondisi yang menghantui Para tenaga honorer itu Nah dalam rangka menjadikan Kita kan punya kewajiban Membawa masyarakat menjadi merasa lebih sejahtera Maka tenaga honorer ini harapan kita bisa menjadi lebih Apa namanya ditempatkan lebih tepat Caranya Menyeleksi tenaga-tenaga honorer yang punya potensi-potensi baik Apakah itu di sektor bisnis Apakah itu di sektor konsultan Apakah itu di sektor-sektor yang lain Maka pemerintah mulai memanage itu Dan mengalokasikan mereka pada porsi yang besar Yang benar tentunya dengan pendapatan yang jauh lebih baik Kalau itu bisa dilakukan Maka fungsi pemerintah sebagai Pihak yang menjalankan manajemen tenaga kerja Itu bisa memberikan langkah-langkah solutif Terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat Kalau kemudian sekarang hanya melarang-melarang Tanpa ada solusi Tanpa melihat fakta lapangan Bahwa pasca COVID itu terjadi sebuah ledakan Pengangguran begitu rupa Dan kemudian baik di sektor formal maupun informal Itu ada satu buah kontribusi yang luar biasa Di masa COVID ini Dan lalu pemerintah seolah-olah Mengabaikan itu semua Saya pikir itu adalah kebijakan yang tidak Melihat pada fakta yang sesungguh di lapangan Dan itu akan kontraproduktif terhadap legitimasi pemerintah Meskipun dengan alasan Menteri Pan-RB sendiri mengatakan bahwa Karena memang tenaga honorer ini Upahnya itu dibawa UMR Nah sementara Pak Tony tadi Dengan alasan kalau mau menyejaterahkan silakan saja Tapi harus melihat fakta yang ada di lapangan Apakah SK Menteri ini sudah benar? Kalau SK Menteri ini didasarkan kepada PP no. 49 2019 Memang ada sangkutannya ke sana Bahwa tenaga honorer itu tidak diperkenankan Tetapi kan dalam tanda kutip Diangkat menjadi pegawai negeri dan sebagainya Dan kemudian ini kelihatannya kan melebar Bahwa dari kementerian ini kan melihat Bahwa kebijakan daerah dalam rangka untuk mengatasi COVID yang kemarin Itu kan membantunya Ada yang melalui perbantuan dengan melalui tenaga MPR ya Masyarakat MPR Ada juga yang dibantu mereka yang punya kecakapan direkrut Sebetulnya rekrut ini Kalau sifatnya adalah untuk membantu Harapkan kita kan setelah itu direkrut Diberi waktu berapa bulan Kemudian waktu berapa bulan itu digaji oleh pemerintah Kemudian dari gaji itu Mereka tidak perlu diberikan beban-beban kerja Karena kan pekerjaan-pekerjaan yang di pemerintah kota ini Sebetulnya kan bisa dihitung Beban kerjanya berapa diselesaikan oleh orang berapa Itu kan bisa dihitung Nah kemudian ada sisa itu yang kemudian Harus di apa Dipahamkan mereka Bahwa mereka itu didorong untuk berkreativitas Untuk memikirkan dirinya sendiri Tetapi di masa mereka memikirkan sendiri itu Dikover oleh pemerintah Dengan gaji sebagai tenaga honorer tadi itu Nah dampaknya apa Pak ketika SK ini diberlakukan? Kalau SK ini diberlakukan Maka akan terjadi benturan Kalau pemerintah pusat kan hanya melihatnya mungkin efisiensi anggaran Kemudian tapi pemerintah daerah itu langsung berhadapan dengan masyarakat Bebannya enggak seperti Pak Menteri Kalau Pak Menteri asal ngomong saja saya pikir adalah itu gampang Tetapi daerah yang menghadapi kepada masyarakat ini enggak sembarangan Kita menghadapi adalah masa depan orang keselamatan dan jiwa orang Kalau kemudian itu kita tutup dan lalu mereka adalah kelaparan Lalu kemudian apa yang masyarakat melihatnya kepada daerah Dan ini adalah tanggung jawab daripada daerah saya pikir Ketika itu Menteri melakukan seperti itu saya pikir Perlulah kiranya Pak Menteri tidak sekedar memberikan sebuah Harus ada peninjauan begitu ya Harus tidak sekedar memberikan sebuah larangan Tetapi adalah memberikan satu solusi Bagaimana pengangguran di Republik ini bisa diselesaikan Oke baik Tadi juga sempat Pak Tony menjelaskan solusi Kemudian juga harus ada tanggung jawab dari pemerintah kota Surabaya Nah kesiapan seperti apa Yang diamati oleh DPR di Surabaya Kita akan membahasnya setelah berikut ini Terima kasih 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 Dan juga memberikan masukan Kepada Pak Menteri Nah Langkah selanjutnya adalah melihat kesiapan dari pemerintah kota Surabaya. Kalau sebagai wakil rakyat menteri, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang pemerintah kota Surabaya ini sudah siap mengingat wali kota Surabaya kita Pak Erika Yadini juga sempat mengatakan bahwa memang masih akan diberlakukan tenaga honorer namun ada beberapa divisi yang akan diberlakukan. Administrasi tetap kita pergunakan ASN sementara tenaga kasar ini dipergunakan untuk menggunakan tenaga honorer. Anda melihatnya apa? Ya, kaitan dengan kebijakan tidak langsung memberitikan kami setuju. Langkah wali kota artinya itu pemikiran bijak dan kemudian mendekotomi bahwa administrasi kemudian akan di cover oleh pekerjaan negeri, kemudian yang apa, honorer itu nanti itu kan dalam tanda kutip tadi kan dijampaikan untuk penyelesaian perkara tertentu yang bersifat buruh, kasar, dan sebagainya. Saya kurang sependapat hal itu ketika kebijakan untuk administrasi itu lalu diserahkan kepada ASN sepenuhnya. Karena apa? Kita tahu walaupun toh reformasi burokrasi di tingkat daerah dilakukan, bahwa tidak semua ASN itu memiliki kecakapan komitmen di dalam melaksanakan tata administrasi negara yang baik. Terbukti dari beberapa kasus munculnya sebuah penyimpangan maladministrasi, kemudian lagi korupsi, dan kemudian ini kan bentuk-bentuk bahwa ASN masih belum sepenuhnya bisa dipercaya. Dan kemudian ketika kita itu memasukkan tenaga honorer, maka disitu ada satu sebuah kompetisi bahwa kecakapan antara tenaga honorer dengan ASN yang dibayar oleh negara itu sekarang sedang terjadi. Kemudian kita melihat bahwa di beberapa tempat ketika itu ada tenaga ASN, ada tenaga honorer, maka kadang-kadang tenaga honorer itu lebih cakep daripada ASN-nya. Nah, dari sini ini, maka parameternya bukan lagi kepada ASN dan honorer. Kaitan dengan kita menjalankan fungsi administrasi pelayanan publik, saya pikir adalah kemampuan daripada personal itu menjadi lebih objektif. Kalau kemudian ASN tapi tidak ada kemampuan, ya itu yang harus dikeluarkan. Jangan kemudian honorernya yang memiliki kemampuan lalu kemudian itu yang kemudian dikeluarkan. Jadi kan kita akan menjadi akhirnya pikiran kita tidak terdikotomi ini adalah honorer, ini adalah ASN. Yang dibutuhkan di pemerintahan ini adalah tenaga-tenaga yang cakep. Jadi merit system itu lebih dikedebankan daripada kita merekrut atau menempatkan berdasarkan golongan-golongan. Jadi penggolongan antitesa daripada proses kita membawa layanan birokrasi menjadi lebih profesional. Saya melihatnya begitu. Pak Tony melihatnya seperti itu. Berarti setuju, Pak Tony, dengan kalimat yang di atau perintah dari Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa kalau bisa tenaga honorer ini ikut tes CPNS. Karena memang tadi ada apa ya Pak, persaingan begitu antara ASN dan juga antara tenaga honorer. Setuju, Pak Pak? Ya itu salah satu solusinya. Tetapi kan kita juga perlu menghitung berapa jumlah ASN yang dibutuhkan, berapa honorer yang tersedia. Nah dari situ kan ada sebuah rasio. Keterserapan mereka menjadi ASN itu berapa persen. Dan kemudian sisanya itu dikenmanakan. Maksud saya begitu. Sebetulnya masyarakat sekarang itu ASN maupun non-ASN sebetulnya bukan menjadi sebuah idola gitu. Tetapi adalah bagaimana mereka itu lahir menjadi tenaga kerja, kemudian yang usia produktif, mereka adalah bisa bekerja, mendapatkan lapangan pekerjaan dan kemudian bisa hidup secara lebih sejahtera. Sebetulnya di situ masalah dekotomi ASN maupun non-ASN itu saya pikir adalah hal yang lain gitu kan. Nah kemudian kalau memang diberikan ke satu kesempatan itu oke saja. Dan kemudian tapi juga begitu perlu dilakukan evaluasi terhadap ASN yang sudah kadung di lantik mendapatkan SK lakukan evaluasi. Kemampuan mereka seperti apa? Ada golongan-golongan yang empat eselon-eselon tinggi. Tetapi kemampuannya tidak mencerminkan tidak mencerminkan sebuah eselonisasi itu. Maka ini kan sama halnya kita itu melakukan gaji buta. Golongannya di gaji tinggi kemampuannya adalah sangat rendah. Tidak sesuai ya Pak? Dan tidak sesuai. Antara golongan antara eselon kemudian juga antara skillnya ini tidak sesuai begitu. Kemampuannya tidak sama. Ya. Itu yang perlu juga ada sebuah evaluasi. Evaluasi terhadap profesionalitas ASN. Saya pikir kalau perlu ada langkah itu. Solusi yang ditawarkan kepada pemerintah kota Surabaya Pak supaya ini tidak terjadi begitu saja begitu. Ya. Kalau jumlah di tenaga kerja ASN yang di pemerintah kota ini kan memang sudah makin mengecil gitu kan. Karena banyaknya tenaga-tenaga yang sudah masuk pada usia purna tugas. Nah kemudian untuk meng-cover itu pemerintah kota kemarin cukup bijak. Ya itu adalah dengan cara merekrut tenaga-tenaga honorer dan kemudian untuk P3K itu pun juga sudah tertangani sekarang sudah dalam proses dalam rangka regenerasi terhadap kebutuhan-kebutuhan tenaga pemerintah yang lebih-lebih terstruktur gitu ya. Nah kemudian yang untuk yang tenaga honorer ini saya pikir pola untuk menjadikan pengurangan itu dilakukan secara berkah berdasarkan penghidungan rasu dan sebagainya ini saya pikir juga baik pertimbangannya wali kota hanya saja jangan dikebihau ya kemudian lalu mendikotomi tadi itu bahwa untuk administrasi kemudian adalah tenaga ASN kemudian yang non-administrasi itu kemudian lagi tenaga honorer. Kalau seperti itu nanti itu jadi report kecuali untuk bidang-bidang pertanggung jawaban tertentu seperti tata usaha oke lah kalau memang seperti itu tetapi untuk yang hal teknis kami merasakan bahwa dirayani tenaga honorer bisa menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan daripada operasionalisasi kantor dibandingkan ASN begitu saya pikir begitu oke baik kita akan lanjutkan kembali usaha jadinya berikut ini tetaplah bersama kami di suara rakyat selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih 23 Pak Tony kita lanjutkan lagi tapi sebelumnya kita akan melihat grafis berikut ini berapa jumlah tenaga honorer yang ada di kota Surabaya jumlah pegawai di lingkungan pemerintah kota Surabaya mencapai 18.103 orang dimana 6.765 orang aparatur sipil negara dan 11.338 orang non-ASN masa bakti honorer Pemkot Surabaya mencapai kurang lebih 16 tahun gaji tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota Surabaya sebesar 4,2 juta rupiah tenaga honorer dipaksa mengikuti tes CPNS atau PPPK ya baik Pak kalau kita lihat bahwa jumlah tenaga honorer di kota Surabaya ini tidak sedikit artinya ini puluhan ribu kalau Bapak tadi sempat mengatakan bahwa ada sekitar 20 ribu ya Pak ya tenaga honorer yang ada di kota Surabaya ketika SK Menteri ini akan diberlakukan artinya nanti seperti yang Bapak menjelaskan di awal tadi akan banyak akan ada terjadi ledakan lapangan kerjanya artinya ini tidak ada lagi begitu banyaknya mereka pengangguran nah seperti apa Anda melihatnya dan kemudian ketika mereka tidak lolos tes CPNS nanti mereka akan dibawa kemana ya itu kalau dilakukan SK Menteri itu malah petaka bagi honorer di Surabaya malah petaka bagi masyarakat kota Surabaya kenapa demikian jumlah di atas 20 ribu itu bukan personen yang sedikit dan mereka itu mayoritas direkrut adalah sebagai apa pilar rumah tangga mereka itu adalah sebagai satu tulang punggung keluarga dan kemudian di dalam satu apa honorer menanggung dua sampai tiga orang yang ada di rumah dan itu bisa kita hitung kalau mereka itu mendapatkan gaji berapa kemudian dibagi berapa berarti kan kita bisa mengkalkulasi kalori yang apa yang bisa diberikan kepada keluarga itu seperti apa ini masih berada pada tingkatan yang kesehatan yang dibawah nah kemudian ini kan tidak boleh terjadi makanya kalau kemudian pemerintah itu memberikan sebuah larangan kita merekrut tenaga honorer maka harapan kita tetap ada satu solusi-solusi yang logis konkret kemudian jangan sekedar melakukan larangan tanpa ada sebuah solusi kalau kemudian adalah oke ini adalah dipotong kemudian tidak perlu ada tenaga honorer tetapi pemerintah memberikan pusat memberikan subsidi kepada pemerintah daerah ini untuk meng-cover ciptakan lapangan kerja dan seterusnya dan seterusnya dan kemudian lagi sekarang itu pemerintah pusat tidak ada ketegasan bagaimana ketika itu ada sebuah bisnis-bisnis by online ketika itu online itu dilakukan berapa ribu seperti contoh ketika ada sebuah sistem pada pemesanan tiket sawat umpama begitu atau tiket-tiket yang lain berapa apa apa namanya bureau travel itu adalah tutup menciptakan berapa ribu kekosongan lapangan apa pengangguran kemudian terhadap limbah itu pemerintah daerah itu kan lalu punya tanggung jawab merekrut itu dan kemudian ketika ini sudah sedang dan masih dalam proses apa penyelamatan kemarin itu kan covid masih belum selesai baru itu kita selamatkan masuk kepada honorer setelah ini adalah selamat sekarang sudah mau diputus lagi harapan kita kan tahun 2023 2023 itu kan waktu yang sangat pendek ya satu tahun lagi kita masih belum dan sedang memformulasikan sebuah kebijakan bagaimana ada sebuah mekanisme sistem perekonomian yang bisa menyerap lapangan kerja begitu banyak di sisi lain ada sebuah apa namanya sistem aplikasi-aplikasi yang dilahirkan dan itu adalah membunuh terhadap lapangan-lapangan kerjaan mereka dan ini kan butuh pemikiran artinya tesa-tesa daripada kebijakan itu kan perlu dipikirkan dan kita kembali lagi pada berpikir bagaimana limbah kebijakan pemerintah pusat itu harus kita antisipasi dan juga kita lakukan koordinasi ya kita tidak mau menelan begitu saja tetapi adalah kita lebih pada memberatkan kepada persoalan kepentingan masyarakat selain banyaknya pengangguran apakah ini nanti juga berdampak pada OPD Pak? bukan OPD maksudnya OPD bagaimana? pada kinerja dinas-dinas begitu ya begini kalau yang masalah pengangguran masyarakat ini kan memang dibutuhkan kreativitas daripada masing-masing OPD OPD di bidang kesenian membentuk bagaimana kebudayaan di masyarakat itu adalah lahir kemudian ada kegiatan-kegiatan kebudayaan baru dan kemudian apa ada spirit kerja spirit juang untuk usaha itu bisa menjadi meningkat ini kan perlu dilakukan oleh OPD-OPD nah tentu kalau kaitan dengan masalah upaya mengentaskan kemiskinan pengangguran saya pikir ini kan tidak bisa diatasi oleh satu dinas saja dinas tenaga kerja umpama semua dinas ini ada sinergi untuk menyatukan sebuah apa persepsi berada dalam satu frekuensi kreatifitasnya ditingkatkan kemudian inovasinya didorong makin tinggi sehingga melahirkan ruang-ruang baru bagi tempat penyerapan daripada tenaga-tenaga pengangguran yang ada di suratanya oke pak yang terakhir pak harapan sendiri pak kepada SK dari menteri ini kemudian himbauan kepada tenaga honoret supaya mereka tidak hopeless ya pak ya dan mereka juga artinya masih ada setitik harapan ya kalau harapan kami pada pemerintah kota segera koordinasi dengan pemerintah pusat yang kedua mempersiapkan OPD-OPD untuk membuat kebijakan yang kira-kira bisa memberikan ruang baru dalam jumlah yang banyak melipat gandakan ruang-ruang apa lapangan kerja sehingga lapangan kerja yang nantinya itu sebagai satu impak kebijakan menteri ini bisa terserap ke sana kemudian yang kedua kepada tenaga honoret pemerintah saya pikir masih tetap punya satu komitmen untuk membantu masyarakat dan kemudian kebijakan apa menteri ini jangan ditangkapi secara berlebihan tetapi juga tidak bisa kita apa remehkan kita perlu sama-sama memikirkan bagaimana apa kemampuan kita masing-masing itu bisa kita berdayakan kemudian bisa kita maksimalkan kalau syukur-syukur kita punya satu kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja syukur-syukur kita bisa mengajak kawan yang lain sehingga upaya pemerintah dibantu dengan masyarakat atau para apa tenaga 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 honorer ini akhirnya adalah bisa menghasilkan sebuah formulasi solusi yang lebih baik dan bisa mengatas masalah bersama oke baik terima kasih Pak Hattoni sudah berbincang bersama kami di suara rakyat dan kita berharap ada angin segar dari Menteri Pan-RB terkait SK Pemberhentian Tenaga Honorer tahun 2023 2023 usai sudah suara rakyat kali ini saya Catherine Nolisen pamit untuk diri terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa terima kasih